Deskripsi teknis kode masalah OBD-II, Manifold Absolute Pressure, korelasi tekanan barometrik apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain, engine umum ini biasanya berlaku untuk semua mesin yang dilengkapi dengan OBD-II, tetapi lebih sering muncul pada kendaraan Audi, Ford, Mazda, Mitsubishi, Saturnus, dan VW tertentu. Sensor Manifold Absolute Pressure, MAP, mengubah vakum mesin menjadi sinyal listrik untuk modul kontrol powertrain, PCM. Mesin mungkin juga memiliki sensor tekanan barometrik, baro atau hanya BP, untuk mengubah tekanan atmosfer menjadi sinyal listrik ke PCM. PCM menerima input ini dan mungkin dua lagi, Mass Airflow, MAF, dan Truttle Position Sensor, TPS, untuk menentukan beban dan ketinggian. PCM melihat tegangan sensor MAP dan membandingkannya dengan pembacaan sensor baro saat saklar kontak pertama kali dinyalakan. Kode ini diatur jika input ini terlalu banyak bervariasi. Ia juga melihat sinyal tegangan dari sensor MAP dan baro untuk menentukan apakah mereka benar ketika Truttle berada pada posisi terbuka lebar. Ini sekali lagi akan menunjukkan tekanan barometrik. Kode ini dapat ditetapkan karena masalah mekanis atau listrik. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada produsen, jenis sensor MAP, BP, dan warna kawat. Gejala-gejala termasuk, kerusakan indikator lampu nyala keraguan selama akselerasi penurunan ekonomi bahan bakar penyebab potensi penyebab Kode masalah P0069 mungkin termasuk, mesin berjalan buruk, pengabayan kinerja mesin dasar, umum saluran vakum terpasang antara manifold masuk dan sensor MAP, umum gagal MAP atau sensor baro, PCM gagal mungkin. Solusi yang tidak mungkin kemungkinan titik awal yang baik adalah selalu untuk memeriksa buletin layanan teknis, TSB, untuk kendaraan Anda. Masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Selanjutnya, cari sensor MAP pada kendaraan Anda. Sensor ini ditemukan di sekitar intake manifold dan throttle body. Setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel. Cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh. Tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor. Lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi. Gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal. Biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan. Periksa saluran vakum dari intake manifold ke sensor MAP. Pastikan bahwa itu bebas dari puing-puing dan vakum berlipat ganda mencapai itu. Letakkan jari Anda di atas lubang, harus menyedotnya ditutup. Jika Anda memiliki alat pindai, hapus kode gangguan diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode ini kembali. Jika tidak, maka kemungkinan besar koneksi Anda bermasalah. Jika kode P0069 kembali, kita perlu menguji sensor MAP dan sirkuit yang terkait. Dengan Kion Engine Off, cari PAP sensor peta pada alat pindai Anda jika tersedia. Di permukaan laut, seharusnya membaca nol vakum, kira-kira 100 kilopascal atau 29,92 inci merkuri. Ini semua akan menunjukkan KOEO tekanan atmosfer. Setelah Anda menghidupkan mesin, Anda harus memperhatikan perubahan bacaan, tergantung pada kondisi mesin dan seberapa banyak Anda mendorong pada trattel. Sekitar 20 inci vakum Akeong Idle menjadi 2-5 inci Akeong Lebar buka trattel. Jika semua tes sebelumnya telah lulus dan Anda terus mendapatkan P0069, ini kemungkinan besar mengindikasikan sensor MAP yang gagal, meskipun PCM yang gagal tidak dapat dikesampingkan sampai sensor MAP diganti. Jika tidak yakin, dapatkan bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih. PCM harus diprogram atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.